Berikut ini cara mengatasi pesan WhatsApp tidak masuk di HP Oppo ataupun Realme. Jadi untuk kalian yang mengalami pesan yang telat masuk di HP-nya, kemudian pas dibuka baru masuk. Jadi itu harus kalian periksa beberapa kendala. Kadang sebuah HP yang lama tidak dimatikan, memang ada beberapa aplikasi yang error. Jadi solusinya, kalian bisa tekan lama tombol power, HP, Oppo, ataupun Realme-nya. Jadi dengan mematikan daya, itu termasuk merefresh aplikasinya. Jadi silakan kalian matikan. Jadi setelah kalian matikan, coba kalian buka yang namanya WhatsApp. Apakah pesannya normal sudah bisa masuk. Kemudian penyebab lain, yaitu kalian mungkin berada di mode ini. Mode Hemat Daya. Nah, bisa kalian di sini. Kalau kita dalam mode Hemat Daya, memang ada beberapa aplikasi dibatasi. Jadi kita bisa lihat di bagian pengelola baterai aplikasi ini. Pastikan WhatsApp tidak kalian batasi. Nah, yang ini. Pastikan izinkan aktivitas latar belakang. Kalau dalam mode Hemat Daya. Untuk itu, kalau kalian dalam mode Hemat Daya, silakan nonaktifikan. Pasti yang namanya pesan WhatsApp itu akan lancar. Kemudian, kalian periksa juga yang namanya data latar belakangnya. Nah, caranya seperti ini. Kalian tekan lama. Untuk WhatsAppnya, pilih info aplikasi. Jadi, setelah itu, pilih bagian ini. Ada yang namanya detail penggunaan data. Nah, pastikan gunakan data latar belakang ini kalian aktifkan. Karena kalau tidak diaktifkan, pesan hanya masuk ketika aplikasi dibuka. Kemudian, di Xiaomi ataupun Oppo itu pasti ada mode penghemat data atau penghemat kuota. Itu termasuk penyebab kenapa kadang pesan WhatsApp tidak masuk. Jadi, ada beberapa series dari Oppo itu ada di bagian ini. Untuk mode Hemat Datanya, silakan dimatikan. Kalau di Realme, bisa di bagian pengaturan. Kemudian, pilih bagian kartu SIM dan data seluler. Pilih bagian penggunaan data. Nah, di sini ada yang namanya izin jaringan. Periksa izin jaringan dari WhatsAppnya. Apakah memang kalian blokir? Kalau blokir, dia tidak akan masuk. Nah, pilih yang ini. Wi-Fi dan data seluler. Kemudian mode Hemat Datanya di bawah ini. Hemat Data. Nah, bila diaktifkan, aplikasi latar belakang tidak akan dapat menggunakan kuota data seluler. Makanya, pesan WhatsApp itu akan non-aktif atau tidak masuk. Jadi, pastikan kalian matikan ini. Mode Hemat Data. Aplikasi ini dengan pemakaian data terbatas. Ini bisa kalian izinkan kalau memang kalian dalam mode Hemat Data untuk WhatsAppnya. Jadi, WhatsAppnya tetap akan masuk walaupun dalam mode Hemat Data. Jadi, itu saja. Silahkan kalian periksa di HP Oppo atau Realme-nya. Semoga bermanfaat.